Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bersama saya nah kali ini saya akan mengulas sedikit bagaimana kita akan menghubungkan PC lalu memasangnya kembali untuk pembelajaran dari praktek dari kita sehingga nanti anak-anak bisa mencobanya saat kita datang kembali ke sekolah praktek jadi ke mana yang bagian ini dan bagaimana cara memasangnya secara pembelajaran video ini untuk itu silakan dulu sebelum menonton jangan lupa isi absennya bingung subscribe tanda cepat terus jangan lupakan tombol loncengnya supaya terus pembelajarannya saat update dan saya dapat mengikuti eh hari selamat belajar yang kita perlukan di sini dua buah obeng kebanyakan dari anak-anak yang baru praktek perakitan PC asal ada baut lepas nah bukan seperti itu konsepnya kita harus tahu dulu seperti ini celahnya yang mau dibuka itu yang mana jadi jangan asalnya ada baut dibuka bedanya nanti kalau kita membongkar laptop atau notebook itu karena malah tidak ada bautnya bukan berarti harus langsung congel karena di dalamnya ada cara tekniknya oke nah di sini kebetulan bautnya sudah saya lepas ini bautnya seperti ini ini baut baut terasingnya jadi di sini sebenarnya tadi ada baut ya di sini ada bautnya baut ini kita lepas nah kalau sebuah baut itu sudah dilepas ini didorong untuk membukanya bukan dibuka seperti ini sebenarnya karena menurut prosedur ini ditekan dorong belakang maka baru dilepas oke nah disini bagian didalamnya seperti ini ini power supply ini menggunakan SPC 450 voltnya outputnya keluarannya nah power supply di sini di sini ada tegangan yang dihasilkan oleh power supply ini ada plus 5 volt plus min 5 volt plus 12 volt min 12 volt plus 3,5 volt terus ada VSB 5 volt terus ada maksimum hampernya 34 amper 5,5 di arus dayanya terus di sini jadi setiap warna ini menyimpulkan arus yang dikeluarkan bukan sebarangan warna ini tidak memiliki arti jadi kita nanti ada tekniknya misalnya untuk menguji power supply ini bagus atau tidak jadi power supply ini komponen utama yang di cek saat komputer mati total ini yang pertama di cek saat komputer mati total oke nah saat kita pertama kali buka ini kita lepaskan dulu semua kabelnya kalau untuk membuka jadi semua kabel kita lepas dulu oke nah kita lepas dulu kabel kita lepas ini kabel terus ini kabelnya juga kita lepas ini untuk arusnya dari power supply ke hardisk kabel kita lepas oke kalau kita yang mau bongkar terus pasang lagi mungkin akan ingat yang repotnya itu kadang adalah membeli baru kita nggak tahu posisinya ini kabel untuk USB sini 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 ada tulisannya USB dan di sini juga ada tulisannya di motherboard jadi nggak terlalu pusing sebenarnya terus nih untuk audio untuk audio ke depan jadi audio jadi kalau nanti ada komputer monitor itu audionya di depan tidak bisa kemungkinan adalah yang gunanya tidak dipasang atau pusat oke nah kalau semua kabel sudah dilepas Oh ini adalah satu lagi ini kabel impron panel nah yang mungkin agak bingung itu adalah kabel impron panel kamu tombol untuk ke power dan kabel untuk ke reset dan lampu untuk untuk di inform partner disini jadi ini sebenarnya ada gimana powernya itu ada caranya ini reset SW jadi ini power SW nah ini lampu HDD LED biasanya terus ini untuk power LED jadi kalau untuk lampu hidupnya nah kalau sudah ada semua dibuka ini kita bisa pakai nah ini juga yang 12 pol ya terus ini untuk kipas eh nah setelah ini semua kabel dilepas seperti ini berikutnya yang kita copot itu ada boleh langsung membuka bautnya seperti ini lepas dibaut dibaut boleh langsung dibautnya dibuka untuk lepaskan motherboard boleh dulu komponen itu dicopot satu-satu dulu di dalam atau di luar yang dicopot ya contoh ini ini habis saya buka abisnya abis itu adalah media penyimpanan datanya di tempat kita menyimpan data itu berada di habis nah ini harddisk-nya ini harddisk ini berpipi sata jadi ada harddisk sata ada sata dari mana kita tahu hata sata kalau hadis itu sata dia menggunakan kabel seperti ini kabel sata jadi dia lebih pikir kabelnya dibandingkan kabel hata hata itu menggunakan kabel ide yang orang juga menyebut kabel fatah ya jadi nanti perginya ke sini untuk datanya ke motherboard nah ini terus ada nanti USB nya seperti ini juga perginya ke sini pasangannya oke jadi ini tipenya oke jadi kalau kita membongkar PC lama tuh bagusnya ini juga menyediakan kuas sambil dibersihkan nah disini tipenya adalah segit merek harddisk-nya adalah segit dengan saya sehat dengan media penyimpanannya 320 GB oke nah disini harusnya 5V 12V oke terus berikutnya adalah RAM Reaccess memory nah ini cara lepasnya itu pengainnya ini dibuka ini dibuka pengainnya baru dilepaskan oke nah terus baru kita ini kita popot bautnya oke usahakan dalam merakit PC atau mengukur PC ini disusun rapi oke terus bautnya supaya tidak hilang itu kebanyakan tempatnya kebanyakan tempatnya kebanyakan dari kita adalah berlebih bautnya saat pemasaran kembali jadi ini masih ada satu lagi oke nah kalau sudah ini di lepas ini motherboard ya ini memori nah memori ini hati-hati dalam pemegangan memori yang ini kuningan ini tidak boleh oke sembarangan disentuh dengan tangan karena akan menyebabkan korosi atau karena manusia itu memiliki listrik statis namanya jadi tidak baik disentuh langsung dengan tangan oke oke nah terus ini udah semua udah di tambahin protokannya nah ini power supply nah kalau power supply ini mau digantikan dia dibuka itu membukanya disini ini 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 nah ini ini sudah kita buka semua nah ini dibawah ini isinya prosesor ini yang kita sebut dengan hexing pen sebenarnya kalau kita buka apa ini ini harus ada alasnya ini dibawah ini ini hexing pen dibawah itu prosesor nah cara membukanya seperti ini jadi kalau kalian baru dalam membongkar PC atau membawasannya sebaiknya ini hati-hati dalam membukanya oke ini seperti ini nah ini prosesor atau otaknya komputer yang paling mahal disini ini lah otaknya jadi bisa di upgrade nah cara membukanya seperti ini nah disini dia biasanya kaki ini terbuat dari emas kuningan emas nah kalau pemasangannya tidak tepat ini kan ada pin-pin ini bisa bengkok nah kalau bengkok motherboard itu tidak bisa berguna nggak bisa dipakai lagi kalau ini udah patah jadi nggak guna lagi setelah kamu bazir kalau dulunya kakinya disini nah prosesornya yang kadang terbuang jadi teknik pemasangannya biasanya disini ada yang berbeda ada kuncingnya ada sudut yang beruntung segitiga untuk menandai untuk menandai disudut sini ada juga bagian segitiga jadi pemasangannya paskan bagian yang ada segitiganya seperti ini baru nanti ditutup seperti ini baru dikunci nah sekarang ini udah kita buka nih masa nih nggak ribet sih disini yang kurang itu adalah dpd-room dpd-room tidak ada plopiudis juga tidak ada plopiudis itu sudah lama nggak dipakai nah untuk apa sendiri for supply sendiri itu boleh dibuka boleh tidak cuman kalau mau dibuka itu gampang tinggal ini aja dilepas maka akan terlepas dia paling gampang nah di dalamnya itu juga ada kipasnya oke nah kalau kita mau pasang lagi maka pasang dulu yang ininya di luar kalau kucing pasang dulu karena di dalam nanti akan sempit jadi ini kita pasang dulu di luar ini kita pasang dan kuncinya seperti ini lepas dulu ini lepas supaya tidak terkunci baru kita pasang nah ini posisinya dekatkan kita beli ini dengan nanti sumber arusnya jadi kita pasang seperti ini kalau sudah masuk baru ini diputar ini juga tekan yang disini baru ini kalau sudah masuk diputar ini juga dia kan seperti ini di bawahnya saya tinggalkan di bagian bawahnya ya nguncinya jadi kepas ini kan belum terkunci pas kita bentuk gini dia nanti baru terkunci dia kita tekan terus putar baru dia ada yang hitamnya terkunci jadi kalau tidak terkunci dia akan mengundar oke nah kalau sudah ini juga belum oke sudah nah kalau sudah ini dipasangkan kembali ini dilaporkan oke nah ini berikutnya adalah memori nah teknik memasak memori itu dia akan terkunci sendiri jadi sepertinya seperti ini ini memori ini disini ada memori DDR3 jadi ada di blok saya ada perbandingan memori DDR1 DDR2 DDR3 bagaimana cara membandingkan jumlah pinnya ini nah kalau bingung baca aja disini DDR berapa DDR3 2GB PC 12800 jadi kalau mau cari lagi itu cari aja yang PC nya hampir sama oke nah ini kita pasang bukan kita yang mengunci seperti ini tapi dia akan otomatis terkunci sendiri seperti ini terkunci kan kita tekan dia terkunci nah kalau sudah ini saya biasanya baru ini dipasang kembali paskan ke bagian belakang ini posisinya oke sebelum itu saya jelaskan dulu ini baterai CMOS atau kita sebut dengan baterai BIOS fungsinya adalah untuk membeli arus BIOS nya oke dari sini ada chipset nya nah ini untuk PGA nya oke nah sudah terpasang jadi ada tapi ada baterai CMOS juga belum masukin kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar nah kalau sudah berikutnya itu bagian harddisk harddisk itu seperti ini bagian bawahnya ini belakang ini oke kalau sudah kita pasangkan untuk arusnya ini harus kita pasang arus kembabur pasang ini ke posisi apa nya pasang ke prosesor nya terus kita harus untuk telahat bisnya oke terus untuk datanya nah nah ini pilih salah satu terus kabel untuk USB disini USB nah disini USB ada port nya yang satu yang tidak dipakai jadi atapi dalam memasang jadi disini jangan dipaksa kalau tidak mau nanti kaki bisa atau patah jadi disini buka dasar hanya soal cepat tapi juga menggunakan perasaan oke terus ini untuk audionya untuk depan tombol depan dan lampu depannya power SW di bagian pertanyaan kalau kurang tahu karena disini sebenarnya banyak pin nya reset SW itu dibelakang power SW jadi ada satu nanti pin itu yang tidak dipakai sampai yang kosong terus power led di samping reset SW ini sudah selesai karena tidak ada beberapa komponen yang tidak ada di dalamnya di PD room tidak ada oke terus ada digi akar juga tidak ada langkah juga tidak ada di dalam oke nah untuk penutupnya ini sama tidak asal untuk di dalam diri tapi didorong dari belakang lepas kan baru didorong ke depan baru dipasang bautnya selesai oke dalam praktik PC itu tidak membutuhkan waktu yang banyak hanya membutuhkan ketelitian jangan asal cepat saja karena ada beberapa yang berbahaya dan berisiko di dalam memasangnya jadi hati-hati dan juga gunakan 3K nya keselamatan kerjanya perhatikan juga karena komponen yang sangat risiko oke sampai berjumpa lagi nanti di video praktik berikutnya semoga nanti Corona cepat berakhir dan kita bisa praktik langsung lagi bersama bila topi waidiaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar terus walaupun di rumah selamat menikmati terima kasih